Pada video sebelumnya, kita sudah membuat tungku tempa gas dari ember kaleng bekas. Masalahnya, tungku ini masih kurang panas untuk proses penempaan. Kali ini, kita akan mengupgrade tungkunya dari ini menjadi ini. Sekarang, permasalahan dengan tungku tempa ini adalah bagian pemimbur gas atau torchnya. Torch dari tungku yang lama menggunakan sesuatu yang kita kenal sebagai kompartikus. Ini masih memiliki kelemahan antara lain, kurang panas, boros gas, dan tidak efisien. Hal ini dikarenakan karena desain kompartikus tidak membutuhkan cukup oksigen untuk masuk ke tabung penyembur gas. Di video sebelumnya, saya membuat beberapa lubang di tabung penyembur kompartikus supaya udara atau oksigen bisa masuk, tetapi tetap saja pembakaran tidak sempurna. Lubang-lubang ini tidak menyediakan oksigen yang cukup untuk pembakaran, maka dari itu, kita akan upgrade kompartikus ini menjadi torch penyembur gas yang super-super panas. Sekarang, mari kita bandingkan cara kerja dari kompartikus dengan cara kerja torch tanpa gas yang akan kita rancang. Kompartikus memiliki ujung klep yang fungsinya mengembuskan gas ke tabung kompor. Gas ini kemudian keluar melalui ujung tabung kompor, kemudian terbakar. Masalahnya, pembakaran membutuhkan oksigen, dan oksigen yang digunakan berasal dari luar, sehingga api menjadi sangat tergantung dengan oksigen dari lingkungan. Maka, ketika kita masukkan kunjung kompartikus ke tungku, suplai oksigen tidak cukup untuk menjaga semburan api, sehingga lebih banyak gas yang terbuang daripada yang terbakar. Hal hasil, pembakaran menjadi tidak efisien, dan konsumsi gas menjadi boros. Kemudian, inilah desain torch yang akan kita buat. Strukturnya terdiri dari pangkal pipa terbuka yang menerima gas dan udara, pipa memanjang, dan ujung timpa tempat semburan api. Lalu, tekanan udara akan mendorong campuran gas dan oksigen ke ujung pipa, dan menghasilkan gas. Menghasilkan semburan api seperti jet yang super panas. Ketika ujungnya dimasukkan ke tungku, api yang akan terbakar secara penuh, memanaskan seisi tungku, menghasilkan pembakaran yang efisien. Oke, setelah pembakaran jelasan panjang lebar ini, langsung saja kita ke proses build. Bahan utama yang harus disiapkan adalah drag reducer besi 1,5 inch ke 3,4 inch, pipa nempel 3,4 inch, panjang 15 cm, dan drag reducer 1 inch ke 3,4 inch. Pertama, kita tandai dulu pada drag reducer besi 1,5 inch ke 3,4 inch, dengan center punch seperti ini. Dua ditandai sedikit ke depan, dan dua ditandai sedikit ke belakang. Terima kasih telah menonton! Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita bor pada bagian yang ditandai tersebut sampai tembus dengan bor 5,5 mm. Saya menggunakan drill press, tapi kalau anda tidak punya drill press, bisa menggunakan bor tangan, akalkan drag-nya terpunci rapat diragung. Lakukan pada 4 pergian yang sudah ditandai sebelumnya. Lakukan pada 4 pergian yang sudah ditandai sebelumnya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, lubang yang sudah dibuat pada drag tadi, kemudian dibuat uliran menggunakan tab set 6 mm. Kemudian, kita jepit clap kompor tikus dengan ragung. Pastikan posisi ujung clap tegak lurus dengan ragung. Lalu, kita pasang bunga. Umur dan baut 6 mm di lubang-lubang pada drag tadi, dan kita pasang di kompor tikus seperti ini. Kemudian dikencangkan. Pastikan ujung kompor tikus berada di tengah-tengah seperti ini. Setelah komponen pangkal sudah terpasang, tinggal kita pasang pipa nepal dan drag reser 1 inch ke 3.4 inch. Jangan lupa dikencangkan. Jika pemasangan sudah benar, maka api yang dihasilkan adalah semburan api biru seperti ini. Oke, saatnya kita tes betulan dengan menempah kikir bekas, biar videonya sampai 10 menit. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat! Subscribe!